Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Cinta LTV Apa kabarnya pemirsa LTV? Kembali lagi bersama saya Atika Yusni Ferdina Pada hari ini kita kedatangan rekan kita nih Dari kotanya Bolu ke Mojo Yaitu dari Lokadikat Pekanbaru Yang terhormat Bapak Dr. Andes Chris Visan SIPI MPD Apa kabarnya Pak Chris Visan? Alhamdulillah sehat Biasanya disapa dengan panggilan apa nih Pak? Kalau di kantor Pak Chris Pak Chris ya Pak Chris Tapi bukan Chris yang senjata itu ya Pak? Ya bisa juga kalau digunakan untuk itu Saya mau pergi nih kalau Chris yang itu ya Pak ya beda ya Oke Pak Chris Visan hari ini datang jauh-jauh dari pekan baru nih Kebaladikat keagamaan Palembang Kira-kira apa nih hajatnya kalau kata orang Palembang? Terima kasih Bu Tika Hajat yang terbesar adalah ingin merubah diri Ingin merubah diri Dengan cara melihat Pembanding yang lebih baik daripada Kantor kita di Lokadikat Kekanbaru Oke Sengaja kami datang ke sini Membawa Dua orang Tenaga Widesuara baru Oke Dua orang Tenaga Widesuara ya Pak ya? Jadi Bapak dan Ibu Tenaga Widesuara ini adalah Dalam suatu pelatihan Adalah Komponen yang sangat penting Betul Ujung tombaknya ya Pak ya? Ujung tombaknya Apa gunanya pelatihan dilakukan Kalau tenaga pengajarnya tidak mumpuni Oh betul sekali Tenaga pengajarnya tidak mempunyai kemampuan untuk Menyelesaikan Transformasi ilmu kepada Yang dilatih Yang dilatih Itu tujuan pertama Tujuan kedua Lokadikat Kekanbaru kan Lembaga baru Oh iya Lembaga baru yang didirikan pada tahun 2022 Sekitar bulan Juli kalau tidak Oh berarti ini bulan ini dua tahun nih Pak? Pas dua tahun Dua tahun ya Tengah saya kesini ini Anniversary 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 Iya Jadi Dua tahun Setelah berkembang selama dua tahun Ternyata beberapa Komponen yang ada Masih Sangat perlu dibenahi Oke Kita tahu bahwa Lembaga baru Pasti segala sisi akan Banyak yang Belum Belum Melengkap Belum lengkap Kita tahu bahwa Berdirinya suatu instansi Ya harus mempenuhi struktur organisasi yang ada Oke Struktur organisasinya harus lengkap Kalau boleh tahu nih Pak Sudah berapa Banyak nih pegawai disana nih Kita Sekarang Semenjak tahun 2022 Sampai sekarang Itu mengalir terus Jadi sampai saat ini Kita punya PNS Termasuk saya sendiri 8 orang 8 orang Kemudian kita punya Tenaga P3K Yang Sekitar dua bulan yang lalu Menambah ada 3 orang Oke Berarti Kemudian Satu bulan yang lalu Dilantik oleh Bapak Kepala Manalit Banglandi Klat Kementerian Agama Republik Indonesia Dua orang tenaga WD Suara kita Oke Dan ada 8 tenaga Non PNS Non PNS Yang terbagi pada beberapa bagian Yang memang tidak bisa kita Fokus dengan jumlah orang Betul Karena ada disana security Ada tenaga kebersihan Ada Pramu Bakti yang juga bekerja Bersama dengan pegawai Jadi ada 8 orang yang Sepertinya tenaga tersebut Memang difokuskan pada job Masing-masing Job deks masing-masing Dengan uraian tugasnya masing-masing Dengan uraian tugas yang berbeda-beda Iya Oke Baik Pak Oke Dari perjalanan Bapak hari ini Kita sudah lebih kurang Setengah hari ya Pak ya Mengunjungi Balikad Keagamaan Palembang Gimana nih Pendapat Bapak tentang Balikad Keagamaan Palembang Saya mengunjungi BDK Palembang ini Sudah yang keempat kali Oh iya Sudah keempat kalinya Saya mengunjungi disini Dimulai dulu dari Kepemimpin Pak Dokteranus Haji Najib Haitami M.M Iya Almarhum ya Pak ya Kemudian berlanjut terus Dengan Bapak Dokterus Haji Mbak Murtizar Kemudian Pak Savitri Irwan Iya Dan sekarang Pak Saifuddin Pak Doktor Haji Saifuddin Latif S.A.G.M.S.I. Dari keempat kepermimpin tersebut Saya melihat tren perkembangan yang sangat luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Sehingga terkesima Terkesima saya Dan ketersimaan itu Ternyata dibuktikan Dari informasi-informasi Yang saya peroleh juga Dari kawan-kawan yang lain Kalau mau belajar Tentang Apa Peningkatan Kinerja Widya Suara Datanglah ke BDK Paling Bang Kalau ingin belajar Terkait dengan teknologi informasi Dan ada sesuatu yang perlu dibanggakan Sekarang oleh BDK Paling Bang Seperti LTV ini LTV ini kan salah satu Inovasi yang dibuat oleh kawan-kawan kita disini Dan ini terpakai skalarnya rasional Jadi ini ukurannya bukan BDK Paling Bang Lagi yang punya Nasional yang punya Jadi suatu hal yang Dan banyak lagi yang saya perhatikan Secara Dari pertemuan tadi Saya akan mengadakan pertemuan kita bersama tadi Antara kami Kepala Balai Diklat Keagaman Dan beberapa tenaga Widya Suara Ada nilai-nilai yang saya lihat Nilai keharmonisan yang Sesuatu yang Tidak bisa Tidak bisa dibuat-buat itu Betul Tidak bisa dibuat-buat Dan tatanan ruangan pun Sepertinya didesain sendiri kerupanya Sehingga Ada keserasian Keharmonisnya yang terjadi Inti dari bekerja itu bukan hanya Intelektual saja Tidak hanya Keterampilan saja Tidak hanya Etitude saja Tetapi memang Kesepahaman itu yang saya perhatikan Ini menjadi sesuatu yang Perlu menjadi contoh Teladan bagi kami Untuk Membawa ini Ke tempat kita Ke tempat kita Di Pekanbaru Mudah-mudahan ini menjadi Cikal bakal Untuk tumbuh kembangnya Widya Suara Yang ada di Lokal di Tidak Keagaman Pekanbaru Oke baik Balik lagi nih Pak Kan Lokal Pekanbaru Seperti yang Bapak Sampaikan tadi Sudah 2 tahun nih Berjalan Kita pengen tahu nih Pak Di Lokal Pekanbaru Tahun ini lagi sibuk Ngapain sih Ya Namanya Lembaga Pelatihan ya Lembaga Pelatihan Yang kita Punyai Sekarang Lebih fokus Kepada Apa Pelatihan yang bersifatnya Ke arah Fungsional Pendidikan Fungsional Pendidikan Kemudian juga ada Fungsional Keagamaan Dan Yang menjadi Apa Yang menjadi Apa Bukan dikatakan Pendekanan Nanti salah juga ya Prioritas Prioritas ya Oleh Negara sekarang Melalui badan Liru barna diklat Adalah pelatihan Moderasi beragama Jadi Kita laksanakan Pelatihan itu Selama tahun 2024 Dan fokus sekarang Kalau ke dunia pendidikan Kita Mengarah kepada Publikasi ilmiah Oke Kemudian Penelitian tindakan kelas Kalau keagamaan Ke keluarga Sakina Kalau di administrasi Di pelatihan-pelati administrasi Kita mengarah kepada Merejemen keuangan Oke Dan semua pelatihan itu Kita laksanakan dengan sistem Pelatihan di wilayah kerja Oke Pelatihan di wilayah kerja Karena Karena Secara fisik Secara serana-pera serana Kita belum mempunyai Gedung ya Pak Wadah ya Wadah untuk belajar Seperti ruang belajar Oke Kita belum mempunyai Penginapan yang layak Untuk peserta pelatihan Yang akan datang ke kantor Kita baru mempunyai Empat gedung yang Baru kita rapikan Antara lain mungkin Ruang istirahat Widasuara Kantor Kantor Ada kantor Widasuara Kantor Widasuara Dengan kantor keuangan Berdampingan Ya Dan ada satu ruangan Yang kita benahi Sekarang itu adalah Kantor Apa gedung yang Untuk persiapan Apa Smart Smart class Smart class ini Kami juga mendorong Kesana hadiri Tapi Kita cuma Menyiapkan ruangan baru Oke Mudah-mudahan itu Kalau kita siapkan nanti Ya Ya Pihak Badan Dibang dan Diklet Atas alas Kita bisa melihat Ini ada kesungguhan Dari lokal diklat Kewangan Pekan Baru Untuk Menuju ke arah itu Pastinya ya Pak Saya niatnya Seperti itu Trik-trik kita juga Yang membuat Seperti itu Sehingga Terlihatlah Ada keinginan Untuk ke arah sana Karena kita lihat Saya melihat BDK Pelembang Punya smart class Yang Sangat buat saya Cemburu Sebenarnya Bagus sekali Keren sekali Luar biasa Dan Ada smart class Di Medan Saya juga pernah Menengok Karena kenapa Saya bisa ketemu Demikian Saya juga pernah Bertugas di Aceh Saya pernah bertugas Di Medan Saya bertugas di Padang Dan sekarang Saya bertugas Jadi Kepala Lokal Diklet Ke kematukan baru Ya sedikit Boleh Membanding Ternyata Saya bilang dari awal Dari empat kepemimpinan ini Sepertinya sekarang Trendnya luar biasa Trendnya luar biasa Luar biasa Satu hal yang Perlu Menji apresiasi Dari kami Orang Orang pelatihan Yang pernah Yang juga menghadapi Dunia Pendidikan pelatihan Oke Pak Tadi kendalanya Lebih fokus Kepada sarana Dan prasarana Di Lokal Pekan Baru Tapi kalau dari Segi Tenaga Pendidik Dan pelatihnya Saya dengar Baru dua Ada rencana Harapannya Kedepan Ada berapa Targetnya Mau pengen Merekrut Widei Suara Atau tenaga Pegawai lainnya Dari hasil Anjab ABK kami Kita Minimal Kalau untuk Menjalankan Pelatihan Itu Ya Kondisi Anggaran Yang diberikan Dengan jumlah Pelatihan Pendidikan Keagamaan Tenaga Administrasi Minimal Kita harus Mempunyai Tenaga Widei Suara 15 orang 15 orang Minimal Berarti masih Butuh 13 orang Luar biasa Untuk merekrut Itu Buktika Memang kita Tidak pula Bisa Asal Maaf Asal comot Ya Asal ambil Tidak bisa Kita juga Harus mempunyai Kriteria Sehingga Nanti Kalau kita Mendapatkan Sesuatu Yang bagus Mungkin Itulah Cikal bakal Bagusnya Apa Tenaga pendidik Tenaga Widei Suara Yang ada Jadi Tenaga Widei Suara Betul Kita punya Kelemahan Sehingga Bapak Buktika Dapat saya Sampaikan Bahwa Selama Dua Tahun Ini Lokal Di Kelak Keagamaan Pekan Baru Melibatkan Seluruh Widei Suara Yang ada Di Indonesia Di Indonesia Kalau tidak Tidak jalan Anggaran kita Tidak bergerak Itu dipa Tidak diseram Itu anggaran Jadi Kami Selama ini Bekerjasama Dengan Baledika Keagamaan Padang Baledika Keagamaan Induk Dulu Pekan Baru Padang Baledika Keagamaan Palembang Sendiri Melibatkan Terus Baledika Keagamaan Medan Bandung Jakarta Semarang Surabaya Ambon Jauh Dari Ambon Aceh Juga Aceh Kalau Untuk Ambon Dan Aceh Kami Libatkan Untuk Kegiatan PJJ Kalau PJJ Kan Tidak Membutuhkan Transportasi Anggaran Besar Untuk Datang Ke Lokasi Kita Wilayah Kejari Dan Kepulau Drio Ambon Sudah Pernah Kita Libatkan Saking Apanya Butuhnya Syukur Kepala Balai Diklat Keagamaan Yang Ada Di Indonesia Ini Memberikan Ruang Sebesar Untuk Lokal Diklat Silahkan Digunakan Dan Tentu Ada Sesuatu Yang Juga Bisa Mereka Sudah Bapak Ibu Bidya Suara Bantu Lokal Selama Kolaborasi Kolaborasi Oke Tadi Ngomong-ngomongin Tahun Ini Kita Menyambut Tahun 2025 6 Bulan Lagi Jadi Kira-kira Apa Harapan Yang ingin Bapak Capai Di Tahun 2025 Kembali Kendala Pertama Tadi Kendala Pertama Tadi Selain Kecukupan Seluruh Komponen Yang Ada Di Lokal Baik Itu Tenaga Widesuara Pegawai Sendiri Sarana Prasarana Dukungan Finansial Maaf Yang Sifatnya Untuk Membangun Sarana Prasarana Tersebut Sehingga Yang Namanya Kata Lokal Diklat Kekoran Khususus Untuk PDPK Saya Tidak Tidak Mau Saya Mau Tahun 2005 Sudah Bergerak Aktivitas Yang Regular Walaupun Satu Atau Dua Kita Lakukan Itu Sudah Rindu Saya Menengok Peserta Datang Ke Kantor Berbaris Di Kantor Apel Pagi Mereka Makan Bersama Di Kantor Saya Pengen Saya Makan Bersama Bersibah Turah Saling Sapa Menyapa Sentuhannya Beda Tampil Dengan Sistem Online Offline Nanti Kehadiran Mereka Di Apa Kehadiran Mereka Di Mana Di Apa Di Membuat Semangat Kita Berbeda Berbeda Euforianya Berbeda Tidak Sama Itu Sama Dengan Kita Datang Ketempat Mereka Kita Beri Motivasi Mereka Untuk Meningkatkan Kompetensi Tugas Kita Mengangkat Kompetensi Mereka Betul Sekali Mendukung Kompetensi Seluruh ASN Jadi Harapannya Bapak Ibu Mungkin Pemirsa LTV Lokal Dikat Ini Pekan Baru Sangat Sekali Ingin Tahun Depan Punya Kelas Punya Asrama Yang Mumpuni Agar Bisa Melaksanakan Diklet Reguler Jadi Mungkin Teman-teman Yang Dari Dumai Dari Dumai Mungkin Dari Batam Bisa Terbang Ke Pekan Baru Untuk Mengikuti Diklet Di Lokal Diklet Dari Natuna Dari Natuna Bisa Ikut Ke Pekan Baru Untuk Melaksanakan Diklet Di Lokal Diklet Ke Agama Pekan Baru Oke Baik Pak Kerasa Kita Dari Tadi Ngobrol Panjang Lebar Terkait Dengan Harapan Dari Lokal Diklet Ke Agama Pekan Baru Nah Kira-kira Apa Pak Crossing Statement Karena Kita Sudah Berada Di Penghujung Podcast Saya Mau LDK Pekan Baru Seperti BDK Palembang Itu Aja Harus Lebih Tinggi Setidak Tidaknya BDK Palembang Menjadi Ukuran Ukuran Standar Melihat Bahwa Berjalannya Sistem Pelatihan Yang terjadi Di suatu Lembaga Pelatihan Jadi Mudah-mudahan Dengan kedatangan Kami Kedatangan Saya Kesini Bisa Memberikan Nilai Positif Untuk Kami Untuk Membawa Ilmu Yang ada Disini Kenyataan Yang ada Disini Yang baik Kami Bawa Ke loka Menjadi Konsep Berfikir Bagi kami Untuk Ranah Diskusi Bagi kami Disana Bahwa Kita Punya Tempat Belajar Yang bisa Kita Pedomani Untuk Membangun Loka Diklat Keagamaan Bukan Baru Lebih Baik Kedepan Saya Maunya Seperti Amin Oke Baik Pemirsa LTV Dihari Kedatangan Pak Chris Rison Dan juga Rombongan Ke Balik Keagamaan Palembang Ada Satu Hal Yang bisa Kami Petik Dari Sini Bos Kunci Keberhasilan Instansi Terkadang Tidak Lahir Dari Instansi Itu Sendiri Tetapi Juga Harus Dijemput Dengan Kolaborasi Dan Sinergi Dengan Instansi Lainnya Oke Baik Saya Atika Yusti Ferdina Dan Bersama Saya Pak Chris Wison Undur Diri Dulu Pemirsa LTV Kita Ketemu LTV Dengan Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Terima kasih Pak Rik Baik Terima kasih.